Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Channel Ketemu lagi kita di Mardaul Masak Asal Sobat Channel Kali ini saya akan Menyajikan Satu masakan ya Barangkali Para Sobat Channel sudah tahu ya Masakan-masakan ini tapi ya Kita ulang Yaitu masakan Ikan teri Campur tahu di cabain Ikan teri campur tahu di cabain Sobat Channel Untuk bumbunya langsung sudah saya Blender ya Dan sudah saya campur semuanya Dengan segala Langkuas serai daun salam Daun jeruk serta penyidap sudah saya campur Semua di bumbu yang sudah saya Blender ya Oke Sobat Channel Untuk itu mari kita lihat Bumbu yang sudah di blender dan penjelasannya ya oke Dan kita lanjut langsung ke Dapur ya Lihat bumbunya ya sudah saya blender ya Yang saya blender itu cabai merah Keriting Keriting Cabai rawit jablay Bawang merah dan bawang putih Sementara Lengkuas sudah saya geprek Serai sudah saya geprek Ditambahkan ada daun salam Dan daun jeruk ya Oke nanti kita setelah Setelah tahunya matang digoreng Setelah ikan terinya juga ya Selesai digoreng Langsung kita Masak ke dapur ya Semuanya kita jadi satu ya Saya juga masak daun kelor ya Saya masak bening Campur jagung ya Cuma saya gak videoin ya Karena video masak daun kelor Pernah saya buat juga ya Kalau sobat channel mau lihat Ada ya di videonya di channel saya Masak daun kelor Oke sobat channel Kita lanjut ya Ke dapur ya Kalau Ikan teri dan tahunya Sudah matang ya digoreng ya Oke Goreng pertama udah matang ya Udah agak garing ya Jangan garing-garing banget ya Agak garing aja ya Kita lanjut goreng kedua ya Ini goreng kedua juga Udah dikit lagi ya Oke kita tunggu aja ya Oke setelah ini Baru kita Goreng ikan terinya Oke sobat Kita angkat ya Udah matang ya Tantulan aja Jangan udah pada jumpa Dari sebelah ya Nyayor kelornya udah selesai ya Gak bisa di videoin Sekaligus dua-duanya ya Sekaligus juga udah ada Videonya yang terdahulu ya Oke kita Nanti ke video Nanti ke video Tahun yang teri aja ya Matikan dulu kompornya ya Oke sobat channel Kita lanjut goreng keringnya ya Tahunya sudah semua digoreng Sekarang keringnya Ini juga udah mateng ya Kita langsung angkat aja Campur aja langsung Digitahu ya Biar gak makan banyak tempat Dari sebelumnya kita lanjut goreng bumbunya setelah bumbunya digoreng udah matang bumbunya langsung kita campur sama tahu sama terinya oke lanjut kita tumis goreng bumbunya cabai merah keriting cabai rawit cabai ulang kawas serai daun salam daun jeruk dan satu bungkus penyedap sampai ada menering ya disengaja minyaknya saya banyakin ya minyak gorengnya biar cepet kering kita tunggu aja ya oke sambil kita menunggu ya kita lihat lagi ya tahu terinya sudah benar-benar mantap ya sebenarnya terinya ini cuma lengkap aja ya biar tambah gurih tadinya saya rencananya mau pakai telur puyuh ya tapi di tukang saya udah gak ada mau pergi ke pasar jauh ya jadi yang ada aja teri udah saya pakai teri aja udah oke dikarenakan bumbunya sudah mengering ya kita masukkan tahu dan ikan terinya ya langsung aja ya kita masukkan oke oke kita aduk-aduk sampai merata ya eh sampai lupa saja kita tambahkan sedikit gula ya kira-kira satu sendok teh kok mengering rasa pedas ya oke sobat kita aduk-aduk lagi ya kita tunggu sebentar supaya mengering ya oke sobat channel tahu teri balado nya sudah penting ya kita kasih judul tahu teri dicabein ya jangan balado ya kalau disebut balado ini cabenya masih jauh kurang ya tahu teri dicabein oke kita matikan kompornya ya oke untuk penyajiannya kita tidak lanjut dipideoin ya kita cukup sampai disini aja ya oke sobat channel sobat channel demikianlah sajian masak dari saya yaitu masak tahu campur ikan deri dicabein semoga masakan saya ini bisa menjadi dan diterima oleh sobat channel sekalian oleh sobat channel semuanya sobat channel apabila dalam memasak ini masih kurang bumbunya atau dari saya langsung masih banyak salah-salah kata saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-seluasnya sesungguhnya sifat manusia adalah penuh dengan kesalahan sedangkan yang benar-benar sekali adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya oke sobat channel semoga sobat channel selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberi kesehatan selalu diberi rezeki yang cukup yang halal tentunya yang barokah sobat channel bagi sobat channel yang mau mampir ke channel saya saya ucapkan terima kasih dan juga saya tidak akan lupa akan mampir pula ke channel sobat channel sekalian bagi sobat channel yang ingin terus melihat masakan-masakan masak asal dari saya klik saja ya notifikasi itu dari saya ya klik saja subscribe saja ya Mardaul Masak Asal agar sobat channel selalu mendapatkan notifikasinya ya oke sobat channel demikianlah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati